What's up boys? Jadi hari ini North Boys bakal ngomongin soal Nvidia MX130 nih boys Dimana yang kalian tau nih, raptor-taptor keluaran tahun ini, 2018 udah banyak banget yang pake MX130 sebagai graphic card mereka Contohnya, ada Acer E5 476G yang pake MX130 Dari Asus juga ada nih yang belakang seri UF nih, A442UF Ada juga S410UF tuh pake MX130 juga Dan juga sebenernya si MX130 ini merupakan GT940MX yang di-rename oleh Nvidia-nya sendiri Jadi disini kita makin penasaran lah gimana sih sebenernya si MX130 itu performanya apakah si MX130 itu worth it untuk dibeli atau nggak Oleh karena itu, sekarang kita bakal ngetes si MX130 itu, kita bakal bandingkan dengan kakaknya si MX150 Untuk tes kita kali ini, kita akan menggunakan laptop Acer E5 476G Dimana disitu prosesornya pake i5 8250U dan RAM sebesar 8GB Sekarang langsung aja kita coba benchmarkingnya disini pake Benchmark Valley dan Heaven DX11 Dari hasil yang kita lihat sekarang nih, disini kita udah bisa lihat Itu perbedaan antara MX130 ke MX150 itu bisa dirata-ratakan sekitar 10% Dimana ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan Sekarang kita lanjut ke gamingnya, disini kita bakal ngetes pake GTA V disini Nah kalian bisa lihat untuk MX130 kita average fpsnya itu di 60, paling kecil itu di 38 Sedangkan MX150 itu average-nya di 80 fps dan paling kecilnya itu di 48 fps Dimana kita bisa bilang disini perbedaannya udah dirasa makin signifikan Makin jauh, makin besar, sekitar lebih dari 20% Nah untuk game-game katakan online kompetitif yang lain Seperti CSGO disini, kita udah bisa dapet average fpsnya itu 100 di lowest setting Dota 2 best looking disini, average-nya 60 fps PUBG juga disini paling rata kiri kita masih dapet average-nya itu sekitar 40 Dari data-data yang kita lihat tadi, kita udah bisa bilang kalau misalkan si MX130 ini Untuk main online multiplayer game itu udah ngangkat Tadi rata-rata 60 fps, bahkan untuk PUBG aja Yang bisa dibilang game lumayan demanding dari segi spesifikasi Udah dapet rata-rata 40 fps nih Ditambah lagi dengan faktanya, kalau misalkan kita traceback nih Kita bandingkan dengan 940 MX Disini performanya ada peningkatan Contohnya untuk game GTA V nih, dulu di 940 MX kita dapet rata-rata itu fps di 50 Sedangkan di MX130 ini kita dapet rata-rata di 60 fps Sudah pasti disitu ada sedikit perkembangan teknis dari segi Nvidia-nya Yang menyebabkan si MX130 ini hasilnya lebih unggul dibandingkan GT 940 MX Gak cuma sekedar ganti nama doang Namun perlu diingat, dulu itu kita tes pakai i5-7200U Sekarang kita tes pakai i5-8250U Itu mungkin menjadi faktor kenapa adanya perkembangan itu Namun kita juga ragu, harusnya perbedaan itu gak menyebabkan perbedaan yang sesignifikan yang kita lihat sekarang Intinya menurut Northboys, MX130 itu worth it untuk dibeli Kalau misalkan kalian punya budget yang pas di range harga seperti itu Kalau misalkan kalian menyisikan duit lebih Boleh banget menurut kita, recommended banget Untuk kalian ngambil laptop yang pakai MX150 Karena memang dari segi performa yang ditawarkan itu lebih future proof lah Jadi kalian gak perlu sering-sering untuk ke depannya lebih cepat ganti laptop Cuman kalau misalkan kalian katakan bukan gamer lah Katakan bukan gamer yang sering-sering main banget Bener-bener casual, jarang-jarang main, gak begitu terlalu membandingkan game gitu Mungkin ya cuma buat refreshing doang MX130 ini udah lebih dari cukup untuk memutuhi kebutuhan kalian Dimana perbedaan yang hampir 1 juta itu diantara MX130 dengan MX150 itu Bisa kalian tabung atau kalian gunakan uangnya untuk keperluan lainnya Jadi ya kira-kira gitu aja untuk review NVIDIA MX130 dari Noteboys Ya jangan lupa di like videonya, di share ke temen-temen, di subscribe ke cerita-cerita Noteboys Dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si MX130 ini Apakah memang ada perbedaan atau enggak dengan 940 MX Atau menurut kalian mungkin jauh lebih worth it MX150 harus ngambil 150 Boleh kalian semua komen di bawah, kita bakal ngeliat Saya Bola, signing out Sampai jumpa